Wow, what's up Voltagers? Welcome back to Voltage Online Service. Nah, sebelum kita mulai, kakak punya tebak-tebakan nih buat kalian. Apa bedanya kamu sama kipas? Ayo, kakak kasih tau ya, kalau kipas itu bikin angin, kalau kalian bikin kangen. Tuhan, kangen banget guys sama setiap dari kalian, tapi gak apa-apa karena Voltage Online Service bakal terus ada tiap minggu. Nah, sekarang kita mau masuk present worship dan ibadah ya, sebelum itu let's pray. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Bapak dan tolong berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa fokus dari awal sampai akhir ibadah, fokus menyebab dan fokus mendengarkan firman punya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Halia, amin. Oke, now let's praise Jesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. 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 Terima kasih 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 telah menonton! 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 Memuji di hadapanku, Yesus, kita cinta, Tunggu habis di sini. Semuanya boleh tangannya direntangkan, lebar-lebar. Pastikan gak ada yang kena selamatkan kirinya. And here we go, we'll dance for him. Oke, dari sini dong. One, two, three, here we go. Sekarang diputar goler, sambil ngomong. La 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 Sama-sama akan kedua tanah tinggi-tinggi. Oh, my God! Kami bambu-jiat laluan, laluan-laluan-laluan-laluan. Oh, my God! Kami bambu-jiat laluan, laluan-laluan-laluan. Kami bambu-jiat laluan-laluan-laluan. Misalnya, kakak kasih contoh ya. Kita bisa upload sirman Tuhan di IG story. Atau kita bisa sharing tentang kebaikan Tuhan, terus kita upload di Youtube atau TikTok. Nah, sebagai anak Tuhan, Atau kita menunjukkan media sosial kita menjadi good use, be good influence for others, and glorify God! Terima kasih. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya How I love you Jesus 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Setiap kali kami mengucapkan Kata Yesus di hidup kami Kami tahu kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan Just be quiet And find His presence In this quiet time Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jesus 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 And I'll live to worship you My Jesus You're The only one for me Nothing will ever take your place My precious Savior Who can stand Who can stand between My Lord and me Lord I'll live to honor you And I'll love to bring My love and offering Take me higher Draw me deeper I give all to be with you Lakukan ini Taruh kedua tangan seperti ini As if you wanna give something to Him And I'll live to worship you My Jesus You're The only one for me Nothing will ever take your place My precious Savior Who can stand Who can stand between My Lord and me Lord we need you Lord I live to honor you And I long to bring My love and offering Take me higher Take me higher Draw me deeper I give all to be with you Take me higher Take me higher Throw me deeper I give all to be with you Lord we wanna give you the best we have Kami mau memberikan kepadamu Apa yang terbaik yang kami bisa lakukan Hidup kami Seluruhnya Terima kasih Tuhan Yang mau memberikan telinga kami juga Untuk mendengar firmanmu Berbicaralah Dan kami siap mendengarnya Dan melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Hai Voltagers Gimana kabar kalian guys Pasti baik-baik aja kan Hari ini kakak bakal bagi tentang The millennials Kalian pasti udah gak asing kan dengan kata kalian millennials Sampai tahun lalu itu jadi kata paling populer di Indonesia Jadi kakak yakin kalian udah tau millennials itu apa Mungkin buat kalian yang gak tau Menurut kakak millennials itu kids jaman now Atau generasi jaman sekarang guys Kalian tau gak sih Sampai Pak Jokowi itu punya staff khusus millennial Yang urusannya buat berurusan dengan generasi muda Kayak kalian sama kita nih Kalian pernah bertanya sih Kenapa millennial itu sering dibahas Sampai jadi topik populer tahun lalu Kakak punya jawaban buat kalian Setelah kakak yakin Tuhan milik kita Kau millennial buat jadi berkat buat sekeliling kita Kalian juga pernah mikil gak sih Kau millennial itu berdampak loh Bagi lingkungan kita Misalnya ya Kakak ini kan suka makan ya Sekarang kan ada aplikasi Kalo misalnya kita mau makan Kita tinggal buka aplikasi Pencet mau order apa Order tiba-tiba Makanannya udah di depan rumah Terus semisal kalo kita ngobrol sama temen kita Kakak dulu tuh pernah guys Kalo misalnya mau ngobrol itu SMS-an Kalian tau gak sih SMS itu cuma bisa 160 karakter Jadi misalnya kalo kakak ngetik H-A-H-A-H-A Spasi Itu udah 7 karakter guys Terus SMS itu boros pulsa Boros uang jadinya Sekarang kalo kalian konek ke internet aja Udah bisa ngechat sama temen kalian Ya kan kak? Ya bahkan bisa telepon sama orang yang di luar negeri gratis ya kak Iya gak cuman telepon Ngobrol video call juga bisa kan sekarang Kalian pernah tau gak sih Kenapa orang dulu tuh gak pernah mikir kayak social media Tiba-tiba sekarang kita bisa nge-share kehidupan kita lewat social media kita Semisal Instagram story Kita bisa Twitteran Mungkin kalian masih main Facebook Mungkin Ya kita bisa nge-share kehidupan kita di platform itu Juga Sekarang gara-gara generasi milenial ada yang namanya viral Gara-gara ada social media Sekarang apapun bisa viral Kayak misalnya kemarin ada kayak Black Lives Matter Itu kan kejadiannya di Amerika Sampai seluruh dunia tau Black Lives Matter Ya kan kak? Bahkan sampai temen-temen kita mungkin ya Sampai pasang hashtagnya juga gitu ya kak ya Iya Juga misalnya makanannya lagi trending sekarang Korehan, garlic, cream cheese, butter, bread Iya Jadi kayak semuanya makan hal yang sama Iya kak Korini rasanya juga suka makan deh guys Betul kak Haskol ini juga Jadi apa yang viral di sosial media itu Semua orang tau Semua orang mengikuti Gara-gara sosial media ya kak ya Iya kan Sosial media juga berdampak guys buat kehidupan kita Sekarang kan gara-gara generasi milenial Banyak yang berubah Sebagai anak Tuhan Kita tuh boleh gak sih ngikuti perubahan itu? Menurut kalian boleh gak ngikut perubahan itu? Kalau menurut kakak sih Boleh guys Soalnya hikmat itu datangnya dari Tuhan Dan kakak yakin semua hal yang baik Itu juga dari Tuhan Tapi Sebagai anak milenial nih Pasti kita beda dong kak Dengan dunia gitu ya Apa yang standar kita sebagai anak milenial tuh Tapi juga anak Tuhan Itu gimana sih kak? Iya Gak salah sih kita ngikutin Tapi guys Kita buka dulu ya Roma 12 ayat 2 Kakak bacain ya Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi Tetapi Kan kayak tadi kakak udah ngomong Memang yang baik itu datangnya dari Tuhan guys Tapi jangan lupa guys Di dunia ini juga ada iblis Di dunia ini juga ada iblis Kakak bacain juga ya Kakak bacain di 1 Petrus 1 Petrus 5 ayat Yang ke 8 Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum Dan mencari orang yang dapat ditelannya Ingat guys Di dunia ini masih ada iblis Iblis tuh gak jauh loh dari kalian Dan iblis pun memperhatikan kalian Iblis tuh pengen banget kalian jauh dari Tuhan Jatuh dalam dosa Iblis bakal lakukan apapun buat itu Dan mungkin kadang-kadang ya Kadang-kadang hal yang enak Yang manis Yang mungkin kalian seneng Itu pun juga Bisa datang dari iblis Semisal Apapun yang viral Itu kan belum tentu baik guys Jadi Kalian gak harus ngikuti trending yang sekarang Ya memang Kalo misalnya ngikut trending yang sekarang Kalian bisa dianggap keren sama temen-temen kalian Terus kalian dapat followers banyak Likes banyak Komen kalian juga banyak Tapi Kalo misalnya kalian puas dengan hal seperti itu Kalian puas dengan likes Kalian puas dengan views misalnya Itu Kalian malah menjadi serupa dengan dunia Padahal Di ayat Roma 12 ini udah dikatakan Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia Karena guys Kita di dunia ini hidup Untuk menyenangkan hati Tuhan Jangan sampai Kalian kepuasan diri kalian itu Datang dari halal duniawi Ya Dari kayak sosial media gitu guys Makanya guys Kalian gak boleh Terlalu mandangin likes guys Kakak punya temen guys Yang kalo tiap kali di like itu dia tau Terus kalo followersnya nambah Dia juga ngeliatin Followersku nambah guys Sampai ada kayak gitu Jangan sampai kalian kayak gitu ya guys ya Kayaknya itu sangat relate dengan banyak anak ya kak ya Kalo followersnya berkurang satu aja Langsung di cek tuh Siapa yang unfollow dia Iya bener banget Dan dia langsung unfollow orang lain Wow Jadi Jangan jadi serupa dengan dunia itu Maksudnya Karena Apa yang sebenernya bahaya Itu bisa dimanipulasi sama iblis gitu ya kak ya Ya Termasuk Mengejar konten viral Jadi kita tuh kayak kepuasannya malah Masuk ke Story kita Apakah followersnya banyak atau enggak kayak gitu Nah Coba kita terusin ayatnya Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi Berubahlah oleh pembaharuan budimu Itulah poin kedua Artinya Kita itu sebagai anak muda Kita sebagai kaum milenial Itu juga Harus mau berubah Keep up with the changes Itu kita beradaptasi dengan perubahan Karena teknologi juga berubah Pendidikan itu juga berubah Dan itu baik untuk kita Hikmat tuh datangnya dari Tuhan yang seperti itu Jangan juga kita tuh jadi orang yang kaku Yang strict Aku enggak mau tahu ini Aku enggak mau membuka wawasan Aku enggak mau belajar ini Itu aku males Akhirnya Kita jadi orang yang Enggak bisa apa-apa Yang diajak ngomong sama orang Enggak nyambung Enggak knowledgeable Enggak resourceful Jadi orang yang enggak skillful dalam hal apapun Padahal Bukan itu yang dimaksud dengan Jangan menjadi serupa dengan dunia Coba kita belajar dari kisahnya Daniel ya Kita buka sama-sama di Daniel pasal yang pertama Kakak akan ceritakan ceritanya aja Enggak baca semua pasalnya Tapi di beberapa verse kita akan baca sama-sama Jadi ceritanya waktu itu Bangsa Israel tuh lagi jatuh ke pemerintahan Raja Babel Yaitu Raja Nebuchadnezzar Kerajaan Babel Di tengah penindasan itu Tuhan tuh tetap membela bangsa Israel Memberikan seorang penolong Yaitu melalui orang-orang pilihannya Jadi ketika itu Raja Nebuchadnezzar memberikan suatu perintah Kalau dia itu memerlukan orang-orang Israel Orang-orang pilihan Untuk diajari Dididik Diberi pengetahuan Di training itu juga di kawasan Pemerintahan gitu ya Kerajaan Supaya akhirnya Mereka itu bisa bekerja Untuk Raja Babel itu sendiri Untuk Raja Nebuchadnezzar Nah kira-kira Kriteria pemilihannya itu seperti apa sih? Kita baca di ayat yang keempat Coba Kak Haskal yang baca Kak Daniel pasal satu ayat keempat ya Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah Yang berperawakan baik Yang memahami berbagai-bagai hikmat Berpengetahuan banyak Dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu Yakni orang-orang yang cakep untuk bekerja Dalam Istana Raja Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kasti Ya Orang-orang muda yang Berpengetahuan banyak Yang punya pengertian tentang ilmu Dan cakep untuk bekerja Dan diantara orang-orang ini Itu juga termasuk seperti Daniel Kalau kalian tahu teman-temannya Yaitu Sadrach, Mesach, dan Abednego Jadi mereka itu juga orang yang bertanggung jawab Mereka juga orang yang pintar Orang yang cerdas Makanya mereka bisa dipilih Oleh Raja Nebuchadnezzar Dan kakak bacakan di ayat yang ke-17 Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan Dan kepandayan Tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat Sedang Daniel juga mempunyai pengertian Tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi Memang Kepandayan itu datangnya dari Tuhan Hikmat perkenanan Tuhan itu Semuanya itu dari Tuhan Tapi Kita juga harus mempersiapkan diri Sampai kakak nih ya Tulis di quotes yang kakak tulis sendiri Di hasil perenungan kakak itu There's a thing called God's favor But before that We also have to prepare ourselves Jadi Memang kita itu menantikan Pertolongan Tuhan Kita menantikan kesempatan-kesempatan Yang Tuhan bukakan buat kita Tapi kalo kita jadi orang yang males Ada kesempatan ini Kita Gak mau belajar Ada peluang ini Kita Kayaknya gak usah lah aku gini-gini aja Gak mau tau Ya Tuhan juga gak bisa pakai orang yang kayak gitu Jangan berharap Tuhan tuh bakal Tuhan aku mau dipakai Engkau luar biasa Aku mau jadi berkat buat orang lain Aku mau jadi teladan buat orang lain Tapi kalo masalah Pelajaran Ada Sesuatu yang harus kita kerjakan Kita gak tanggung jawab Kita diminta Buat ngerjain ini sama guru kita Kita gak Mau tau Kita cuek Kita gak tanggung jawab dan segala sesuatu Kita jadi orang yang gak cakep Ya Tuhan gak bisa pakai kita lebih Kalo kita sendiri kayak gitu Jadi Berubahlah dengan Pembaharuan budi Itu berarti kita juga Mau jadi orang yang belajar Mau jadi orang yang Jadi orang yang skillful gitu loh Dan Coba kita baca sama-sama Di ayat ke 18-20 Kakak Yang genap ya Kak Jadi 18 Kak Oke Setelah lewat waktu yang ditetapkan Raja Bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap Maka dibawalah Mereka oleh pemimpin pegawai istana itu Kehadapan yang Bukadnezar Raja Raja bercakap-cakap dengan mereka Dan diantara mereka sekalian itu Didapati Tidak didapati Yang setara dengan Daniel Hananya Misael dan Azaria Maka bekerjalah mereka itu Pada Raja Dalam tiap-tiap hal yang Memerlukan kebijaksanaan Dan pengertian Yang ditanyakan Raja Kepada mereka Didapatinya bahwa mereka Sepuluh kali lebih cerdas Daripada semua orang Berilmu Dan semua ahli jampi Di seluruh kerajaannya Wow Lihat Di negara orang lain Di negara orang yang Mengenal Tuhan Mereka butuh apa-apa Mereka tanyanya Ke Daniel dan teman-temannya Itu artinya Kita sebagai anak muda ya Anak milenial yang Berdampak Kita tuh justru jadi Yang bawa solusi Kalau orang lain tuh Serba gak tau Orang lain tuh offernya masalah Kita tuh offernya solution Kita jadi anak Tuhan tuh Yang dicari sama orang-orang Karena Kita juga sendiri Sudah persiapan Dan Tuhan tambah-tambahkan Perkenanannya Tuhan tambah-tambahkan Berkatnya Jadi yuk kita juga Jadi anak muda yang mau belajar Nah selanjutnya nih Kita baca di Roma 12 lagi Bagian yang terakhir Kakak bacain ulang ya Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi berubahlah Oleh pembaharuan budimu Yang ketiga Sehingga kamu dapat membedakan Manakah kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Jadi ketiga hal itu Dalam segala hal Yang kita lakukan Pikirkan Apakah itu sesuai gak sih Sama kehendak Allah Itu baik gak sih Itu berkenan gak sih Dan apakah itu Sesuai dengan sifat Allah Yaitu sempurna Jadi ketika kita Menyandang status Sebagai anak milenial ya Yang kita pikirkan itu Ujung-ujungnya pasti Buat menjadi berkat Buat orang lain Buat menyenangkan hati Tuhan Gak cuman Kesannya kayak Anak milenial itu Yang gaul Yang bajunya keren Yang rame Yang asik Yang fun Kayak gitu Tapi Sesuatu yang Jadi berkat buat orang lain Dan itu menyenangkan Tuhan Percayalah Tuhan itu Bisa pakai Segala ide kalian Kreativitas Bakat Ditambah juga dengan Kemajuan teknologi Internet Semua itu bisa dipakai Buat jadi berkat Dan kalian lah termasuk orangnya Jadi ini ya Kalau kalian suka Bikin video Cover dance Di tiktok Atau Di platform yang lain Pakai itu Buat jadi berkat Kalian bisa Buat gerakan praise Yang asik Lalu share ke Teman-teman kalian Supaya mereka ikutin Dan cover bareng Jadi Yang di share itu Gak cuman Konten-konten yang lagi Viral versi dunia Tapi sharekan Kebaikan Tuhan Sharekan talent Yang Tuhan kasih kepada kalian Buat itu bisa jadi berkat Buat orang lain Dan misalkan nih Kalau kalian suka Writing Kalian suka Bikin kalimat Ngerangkai kalimat Berdoa lah Tuhan Kasih kata-kata hikmat Buat kalian Share itu ke teman Start your own blog Kalian mau nulis di Website Atau kalian mau tulis di Instagram story Atau feed Apapun itu Segala platform Pakai itu untuk memuliakan Tuhan Dan I think Itu bener-bener Millennial yang keren gitu Millennial yang Bisa bawa dampak Jadi ini ya Kalau Kakak rindu banget nih Sebagai voltager Sebagai anak muda Yang katanya millennial Pengertian kita tuh Tentang Anak millennial tuh Bukan lagi Yang Viral Yang Bikin video tiktok Masuk FYP Atau Yang bisa jadi trendsetter Influencer yang Fashionnya Diikutin semua orang Gak cuman sebatas itu Gak cuman Sebatas followersnya itu Di Instagram ada K-nya Udah berapa K followersnya Ada centangnya Ada centang birunya Gak Bukan tentang itu Tapi Yang dipikirkan adalah Karya Yang bisa Membantu orang lain Yang bisa memuliakan Tuhan Kalau kalian suka Bikin web nih Atau Coding Buat aplikasi Yang bisa Memberikan solusi Dan Banyak banget yang bisa Kalian lakukan Kayak gitu Jadi kalau ada quotes ya kak Pernah denger gak sih Yang muda yang berkarya Ya pernah dong Nah itu bener banget Kita sebagai muda Itu berkarya Dinantikan karyanya Bukan cuman Ramenya aja Atau viralnya aja Apalagi kita sebagai anak Tuhan Kita jadi berkat Buat orang lain Kita jadi example Buat orang lain Kita jadi telat Dan kita jadi contoh Jadi yuk Sama-sama Kamu millennials Kakak-kakak ini Juga masih muda-muda Kita sama-sama Kamu millennials Yang jadi dampak Buat orang lain Jadi berkat Memuliakan Tuhan Yuk kak kita nyanyi Satu lagi-lagi Ayo berdiri guys Bisa ikutin sama-sama ya guys One, two, three Ajar ku berdiam Dekat di hatimu Di saat ku berpaling Temukan cintamu Di sana kau menanti Untuk bawa ku lagi Bersekutu dalam Damai yang sejati Oh, ku dambah hadirmu Oh, inilah rinduku Hidupku Hidupku Hanyalah untukmu Segenap hatiku kagum Akan kebaikanmu Dan nafasku Menceritakan Menceritakan kasihmu Ajar ku berdiam Dekat Di hatimu Thank you Tuhan Yesus Thank you Tuhan Yesus Biarlah ini Menjadi kerinduan hati kami Tuhan Bahkan nafas kami Tuhan Menceritakan kebaikanmu Jadi anak muda Jadi anak milenial Yang kau pakai Tuhan Memberkati banyak orang Dan menjadi saksimu Tuhan Buat teman-teman kami Thank you Tuhan Yesus Pakai kami terus Tuhan Libatkan kami Tuhan Kami mau Tuhan Ikut dalam prosesmu Kami mau memberkati Banyak orang Thank you Tuhan Yesus Voltage bisa angkat Kedua tangan kalian Terimalah berkat dari Bapak Kasih karunia dari Tuhan Yesus Dan pengurapan dari roh kudus Yang selalu menyertai kalian Menjadikan kalian Anak yang berbeda Yang menjadikan kalian Contoh buat banyak orang Biarlah kalian Memuliakan nama Tuhan Thank you Tuhan Yesus Dalam namamu Yang telah menerima berkat ini Sama-sama katakan Amin God bless you Hai Voltagers Gimana ibadah tadi Pasti keren kan Nah jangan lupa ya guys Be a good influence for others And glorify God always Dan jangan lupa Untuk follow At Eagle Kids GMS Supaya kalian always stay up to date Sama berita-berita Dan informasi-informasi terbaru See you guys And God bless you